Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman welcome back to my YouTube channel jumpa lagi di channel Vera kursus mengumudi nah kali ini saya daily vlog mengumudi lagi ya ingat injak kopling dengan rem masukkan digi satu turunkan rem tangan Nah kita angkat kopling perlahan-lahan dulu kemudian kita buka remnya kita masih jalan pelan-pelan ya Oke sekarang kita mau belok kita injak kopling supaya mobilnya melambat nah setelah aman di belokan kita lepas kopling kemudian digas oke kita masuk lagi di dua nah sekarang ada belokan di sebelah kiri karena kita mau belok ke kiri ini pertigaan ya saya mau belok ke kiri kita kendalikan pakai kopling mobilnya tuh kemudian kita digas kita mau belok kanan injak kopling dengan rem lagi karena kecepatan mobil ini sangatlah pelan jadi saya pakai kopling duluan kalau mobil agak laju boleh kita rem dulu baru injak kopling nah 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 ternyata di depan saya ini ada mobil dan mobilnya masih berhenti jadi saya menginjak kopling full dengan rem karena situasinya tidak memungkinkan karena situasinya tidak memungkinkan untuk saya maju jadi saya maju lagi karena mobilnya sudah jalan nah mobilnya pelan lagi jadi saya tidak kopling dengan rem jadi saya tidak memakai gas dulu teman-teman ini belum saya gas mobilnya belok kanan ya saya mau belok ke kiri jadi saya injak kopling dulu dengan rem nah mobilnya tetap jalan ya tapi jalan pelan-pelan biar kita bisa kendalikan mobilnya nah sekarang di depan saya ini ada mobil parkir jadi saya harus minggir ke kanan dulu kemudian melurusin lagi nah ini pertigaan jadi pertigaan kita wajib pelan-pelan injak kopling dengan rem kita pelan-pelan dulu teman-teman berhenti sejenak lihat kanan dan kiri kalau kanan dan kiri aman kita boleh maju perlahan-lahan ini lebih biasa sekali ya oke jadi saya masukkan lagi di B3 oke saya mau belok ke kiri jadi kalau mau belok kiri ini saya injak kopling dengan rem saya harus memotor gigi 2 karena tadi saya pakai gigi 3 jadi tetap jalan perlahan-lahan kita masukkan lagi gigi oke oke kaki kita harus aktif pindah-pindah seperti ini teman-teman jangan terpaku digas terus nah pada saat kita ketemu kendaraan seperti ini kita harus menjelkan kita pelan-pelan oke kita rem dulu karena ada motor kita masuk perlahan-lahan oke 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 apabila nantinya ada hambatan sebelah kiri kita boleh menghindarinya oke 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 Ada truk guys Oke ada hambatan di sebelah kiri Sini kanan Kita mau belok kanan guys Oke teman-teman bisa perhatikan ya Saya sudah paling pinggir sekali Cuma tidak ada kamera untuk shot ke kaca spionnya Oke kita pelan-pelan dulu Kita melewati tenda terowongan Ini gasnya stabil ya teman-teman Jadi ukuran gasnya ini sangat stabil Jadi teman-teman bisa lihat ukuran gas saya Seperti ini ya Ukuran gasnya Nah teman-teman bisa lihat ya Ukuran gas saya Tekanan gasnya seperti ini Jadi stabil loh teman-teman Oke kita injak rem Kemudian injak kopling Nah over gigi Kita Mengelakkan Sane Nah teman-teman bisa perhatikan ya Kejepatan saya Oke jadi kita mau belok kiri Oke jadi kita mau belok kiri Penjak kopling dengan rem Kita masuk deh Oke teman-teman Sekian dulu vlog Mengudi hari ini Tentang daily vlog Mengudi Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Jangan lupa Bantu channel saya Terus berkembang Sampai 100 ribu subscriber Dan Insya Allah Saya akan update Terus menerus ya Tiap hari Oke Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Jangan lupa Like Comment Dan share Dadah Sampai jumpa